Intro Selamat malam pranitizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Ini menarik ya Dari data internal Kita update Rilkon dari internal amin Ini cukup menjadi perhatian bagi kita Bahwa apa yang kemudian Ditampilkan Kepada publik ya Anies Baswedan 38,2% Terus kemudian Pak Prabowo Itu 48,7% Sedangkan Ganjar 13,1% Pak Ganjar itu cukup Mengenaskan begitu sampai turun Dari 16 menjadi 13 Terus kemudian Dari Pak Prabowo Hanya turun 1% Anies Baswedan Naik 2% Di situ 38, 48, dan 13% Artinya apa? Kalau kita melihat Data-data yang ada Selama ini Yang saya katakan Sejak awal Ini akan terjadi Dua putaran Kalau kita merujuk Data-data dari internal Anies Baswedan Di Apa namanya Di I.net Begitu kan Itu sudah Apa namanya Terjadi dua putaran Maka yang saya katakan Sejak awal Bahwa Asumsi kita Masyarakat kita Terlebih pendukung Pendukungan Menopilkan di situ Begitu kan Bahwa Memang ada Nuansa-nuansa Yang kemudian Cukup memperhatikan Sebenarnya Begitu kan Karena KPU selama ini Masih belum Apa namanya Masih belum jelas Apakah mereka Apakah ada Kesalahan Dan sebagainya Begitu kan Dari beberapa Rilkon Secara nasional Anies Baswedan Ini Ternyata Dari beberapa Asumsi kita Begitu kan Cukup imbang Sebenarnya Dengan Prabowo Begitu kan Tidak ada Yang kemudian Signifikan Sampai 50% Ini Di Sulawesi Selatan 49% 48% Dan 3% Artinya Ganjar di situ Sangat turun Sedangkan Anies Baswedan 49% Sedangkan Prabowo 48% Hanya Silisih 1% Begitu kan Ini merujuk data Dari internal Anies Baswedan Ya Internal dari Apa namanya Dari Rilkon Ya Internal Amin Di situ Begitu kan Lihat saja Di Jawa Tengah Karena memang Di Jawa Tengah Itu adalah Basisnya adalah Banteng Di situ Begitu kan Ya wajar Kalau mereka Pak Ganjar Masih di atas Anies Baswedan Begitu Dibandingkan dengan Prabowo Prabowo 49% Wajar Karena ada Jokowi Dan Gibran Di situ Begitu kan Bahkan Di Jawa Timur Misalnya Begitu kan Kita lihat saja Data di Jawa Timur Di Jawa Timur ini Sudah Anies 29% Ya Prabowo 57% Dan Dan Ganjar 14% Artinya Anies Baswedan Masih Mengasai Di situ Begitu Nah Inilah Dari data Data Inilah secara Nasional Maka Bukan Tidak Mungkin Ya Hanya Imbang Sedikit Imbang Naik Imbang Imbang Sedikit Sedikit Itu Menunjukkan Bahwa Akan Terjadi Dua Putaran Kalau Kita Yang Saya Sampaikan Tadi Merujuk Data Data Ini Sedangkan Di Jawa Barat Melihat Potensi Potensi Kemenangan Ya Di sini Dari Jawa Barat 48 44 48 8 Nah Itu Cukup Imbang Sebenarnya Maka Kemudian Di Banten 48% 40% Dan 12% Jadi Ini Secara Nasional Data Data Itu Menunjukkan Bahwa Di Internal Amin Ini Cukup Menjadi Imbang Tidak Ada Yang Begitu Wow Begitu Tidak Sampai 50% Ke Atas Hanya 48% Yang Mentok Di Situ Begitu Jangan Jangan Ini Data Yang Benar Dibandingkan Dengan KPU Maka Kemudian Apa Yang Terjadi Selama Ini Begitu Untuk Menunjukkan Bahwa Apakah Ini Benar Dua Putaran Atau Tidak Lihat Saja Data Data Secara Nasional Disitu Begitu Coba Di Aceh 76% Prabowo 2% Ganjar Prabowo 22% Ganjar 2% Disitu Artinya Ini Sangat Menjadi Acuan Bagi Kita Ketika Daerah Daerah Yang Kemudian Ada Yang Naik Dan Ada Yang Turun Disitu Ini Perlu Perhatian Begitu Dalam Artian Bahwa Kalau Ada Yang Turun Misalnya Di Daerah Yang Lain Misalnya Anies Baswedan Turun Maka Di Daerah Yang Lain Juga Anies Baswedan Cakak Naik Artinya Kalau Kita Simpulkan Adalah Seimbang Mereka Begitu Kan Dari Data Data Internal Amin Begitu Tapi Sayang Belum Menunjukkan Bahwa Dari Form C1 Seperti KPU Masih Belum Dimunculkan Disitu Begitu Tapi Nampaknya Bagi Kami Adalah Cukup Menjadi Acuan Bahwa Bukan Tidak Mungkin Seperti Ini Data Data Yang Benar Begitu Dibandingkan Dengan KPU Yang Kemudian Menjadi Spekulasi Sampai Hari Ini Satunya Ada Yang Don Satunya Sistemnya Ada Yang Salah Ada Server Masih Terkonek Kepada Alibaba Itu Sudah Menunjukkan Ada Nuansa Nuansa Kecurigaan Masyarakat Indonesia Hari Ini Jadi Kalau Memang Terjadi Seperti Itu Maka Saya Saya Sering Mengamati Dari KPU Sendiri Lihat Saja Di KPU Setiap Harinya Pasti Berubah Setiap Harinya Pasti Berubah Bahkan Dari Angka Itu Itu Mereka Prabowo 74% 40 Juta 74 Juta Sekarang Ini Kemenangan Dari Prabowo Kenapa Kok Hanya 58% Kenapa Tidak Disituikan Dengan Presentase Yang Ada Kalau 75 Kalau 74 Persen Seharusnya 74% Sedangkan Anies Basunan 30 Juta Bandingkan Dengan Presentase Yang Ada Seharusnya 30% Kalau 1% 1 Juta Tapi Saya Yakin Dari Sinkronitas Inilah Yang Kemudian Maha Banyak Masyarakat Bahkan Berapa Ngamat Bahkan Roy Suryum Memongkar Habis Habisan Server KPU Ini Kita Lihat Saja Disitu Narasi Nerasi Mereka Maka Kembali Ke data Secara Nasional Artinya Anies Baswedan Dan Prabowo Ini Cukup Imbang Secara Data Nasional Maka Acuan Kami Adalah Ketika Kita Nanti Diperdebatkan Di persidangan Atau Sengketa Kita Tunjukkan Ini Saja Karena 400.000 TPS Hampir 1 juta Itu Hitungnya Gimana Secara Real Con Saja Pasti Mengalami Error Yang Lebih Tinggi Error Di situ Maka Yang Saya Katakan Sejak Awal Artinya Apa Artinya Bukan Tidak Mungkin Terjadi Dua Putaran Toh Walaupun Tidak Terjadi Dua Putaran Kita Masyarakat Harus Melihat Nuansa Nuansa Politik Hari Ini Oke Mengini Itu Yang Kami Sampaikan Dengan Tonton Channel Hodari Podcast Rakyat Ini Karena Ada Berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Netizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Youtube Hodari Podcast Rakyat Ini